Hai Nisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Motopo Project tentunya disini kesempatan kali ini saya mau ngebahas masalah part BTSP K44 atau K25G atau BTSP pertama atau generasi pertama itu kan yang bodinya saya menggunakan menggunakan bit k25 dan menjadi facelift K25G dia itu BTSP berulang bas dan kodi partnya itu keempat-empat kukis jadi untuk kedua kalinya kesehatan kecewa di kesehatan ini saya kecewa dengan honda idolis guys kenapa saya kecewa guys karena saya menggunakan honda bit ISP 2015 terus Hai karena 42 kali saya kecewa saya mencari barang kodi part K44 itu tidak ada tidak ready stock dan selalu kosong sampai saya empat berkali-kali datang disitu pun iha asnya tidak memberikan Oh katanya indeng kek atau apa gitu guys kaya datang besoknya enggak ada pembarangnya kosong sampai saya mendatangi tiga ahastu di beda kecamatan gitu guys dan saya rasa sih aslinip yang paling besar di tempat saya atau lebih deketin di sekitar saya geografis nih lagi-lagi untuk kedua kalinya guys saya mau beli 4 gearbox si Honda btsp yang saya mencari itu masih drive saya atau aspo di belakang dan kontrol saya kalau gigi kecil penghubung itu kesini disitu saya cari barang itu tidak ada kes kosong dan ini disitu tuh ada potnya hanya k81 atau k81 itu adalah bit ISP yang hal robot kalau sebutnya bit ISP robot kaya sekarang generasi baru aja sebelum generasi 2020 aja masih modinya sama tapi beda di lampu kaya menggoda berdua pendahal dari dia mengapa tuh bentuk seperti robot lebih rucing-rucing di luar sekolah mungkin kalian tahu lah oke disitu katanya tepat itu tidak cocok lebih tapi karena itu tadi saya tidak jadi berbeda jadi saya tidak jadi beli dan akhirnya guys saya tuh itu bikin status atau bertanya lagi tukis bertanya di grup segera grup honda btb-tb-tb-tb-tb-tb-tb-tb-tb-tb-tb-tb-tb punya hal kepada kalian lagi hati hal ini dia keseimb word itu bertanya di sosial media kedua di grup honda btb-tb-tb pijan lagi mungkin lagi pakai less kalian menggunakan teh tapiاد Anne sering berkunjung ke grup ini kayak 1930 yang udah pasang as удrick kalau masih terkebut sewaktu kalu ataukah 25g beli dia sepertinya enggak cocok beli di shopee katanya nggak cocok saja saya juga beli di shopee suruh saya transfer ternyata tidak cocok gitu guys katanya bida Bang nah seharusnya banget pakai KJL atau K44 gitu tapi dia enggak ada barangnya jadi saya betalin juga kecepat ini pertama bro Edo jah itu bilang bila panjangnya jadi masuk ke bearing tutup seperti ada yang sangat-sangat ada saat masuk ke dalam itu kata teman saya ikatnya mungkin sipit kalau pas itu lebih jauh lebih panjang jadi masuk ke dalam masih lebih gitu ke sini mungkin menurut-menurut Edo jah ini temennya Mak dah pasang terus lebih masuk ke dalam gitu keseri as pulih bakaruh lagi masuk adalah enggak mungkin lebih dari 100% lebih gitu sini dia masuk saya tanyakan lagi guys ini jadi jadi kepanjangan wakilnya ncd hidup-hidup itu tiga jenis asnya lagi tuh yang beda-beda-beda yang beda panjang semuanya beda yang beda panjangnya semua bisa dibilang mirip lagi sama-sama gerasi beda-beda injeksi soalnya pernah mengukur jambil KZL ke-44 kepasang sama-pasang sama tapi mesin KZL dikasih ke khas K44 hasilnya as punya kurang masuk dalam biarin cuma 60% gitu jadi 4k44 tuh bisa dibilang lebih pendek dari KZL atau bit ak-25 yang bit seter kasar karena setelah kasar tuh nggak selama masih ada orangnya di ujung as bolinya geser jadi lebih pendek katanya gitu tes lebih pendek 60% jadi di bentuk kecil itu hasilnya yang masuk ke bidangnya terus Napa versi ngelam masuk peringan gitu Hai dia udah pernah tegaknya itu tuh temennya itu sudah kodimu tanya wargan berapa saya tanya motor saya kayak gini btsp yang baru K2 ke-4 mah udah bila semua kelasan dia tapi sini langsung datang sih kira-kira gitu ya suhunya ya udah piti-piti terdekat terdekat baginya ah kagak ada gun terjadi di asko di itu udah di kalapan satu sama KZL yang berdua kosong yang misalnya banyak dokopedia jadi yang yang pas pakai ada gajah-gajah apa kesehatan aja bahwa di sini harus bertambah kalahnya masih kalau menyangkernya beda-beda jadi Z disitu tuh situ jadi bingung saya sudah transfer barangnya dan besok mau dikirim kegis tapi penjual yang saya beli itu juga bilang itu enggak cocok jadi makanya saya tuh bikin tanya satu disini guys jadi sampai-sampai saya nah ini langsung dia sih tapi ya saya sih yang ceria aman aja gitu jadi saya batalin dan sudah dibatalkan deh ini kalau tembaki sama-sama yang berikutnya baru sekarang tetep terus saya tuh langsung bertanya saya ke suhunya honda kira-kira di di YouTube terus saya YouTube saya komen di bank roboteki yang pakarnya motor metik ke sini ya ini dasar tunggu bertanya sama roboteki channel Bang bro btsp215 bisa dipasang di drive-drive speed K81 enggak bisa pasang drive-drive speed K81 enggak ketinggalan sama Mas Mari subscribe-nya kok sama gitu ke saya pun tinggi saya moga dia setelahnya ternyata dunia mas ya kurang dibalas guys dan mungkin secara si rumput teki bisa hilang cocok berarti itu memang cocok itu guys jadi saya sudah enggak jadi beli sudah saya batalin tapi ya jadi jadi saya cari 4k skzl untuk drive-drive nya dan kontrasetnya itu punya keempat-empat karena nyari drive sek keempat-empat tuh susah banget guys dari kone shop semua tidak jumpa yang ada tukang ZL jadi ya oke mau gimana lagi gitu guys saya tanya di Honda cengkaring aja tetap segitu-gitu guys kemukannya cocok dan bisa dipakai dan suara seluruh bambu itu hilang ada guys oke dan saya juga sudah beli 4 bearing di garden itu ya guys jadi next tinggal barang sudah sudah terbeli semua baru saya bongkar saya mau ganti total guys saya ganti bearing saya ganti hasionya semoga lancar dan nggak tersebut seluruhnya guys dan next mungkin saya akan lebih waspada dengan masalah di apa ya di selang garden yang sing sobek tidak ketahuan itu kejadiannya karena serang sobek terus kemasukan air pas itu di ganti motornya tinggal ketahuan jadi kamu auto diesel ganti oligar dan itu sudah jadi kopi susu jadi situ ini awal itu langsung bunyi itu enggak enggak begitu kencang seluruhnya habis lama-kelama malah parah lah parah banget guys jadi ya menurut gue pribadi sih perbaikan gerobok itu lebih mahal dari kita bisa turun up atau turun mesin atau turun mesin itu saya udah mencoba sendiri tanpa biaya bongkar pasang itu cuan habis sekitar 300.000 anggis untuk melipat dan di apa operasinya itu lebih bagus Oke kubilu sampai sini jelas bukan soal berikutnya 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 selamat menikmati